Hai harganya berapa nih harganya sangat merakyat sangat-sangat berapa di merakyat untuk 1.800.000 kurang dikit bisa kurang lagi di bawah 1.600.000 kurang seribu perak Oke 1,6 lho 1,599 untuk super shoes 99.000 hashtag ya dan juga sudah pakai karbon template dan udah pakai pay box betul ini nggak kemurahan Pak Hai guys saya sekarang lagi ada di produk launchingnya Mills Spring Summer 2025 kira-kira ada produk baru apa saja terutama di line runningnya yuk kita cek bareng-bareng let's go yang paling gokil di line running mills ada tiga yang baru nih ada inner charge ini yang super shoes nya kemudian ada inner pro dan juga ada inner strike kita lihat lebih dekat nah ini sepatu itu inner strike ini lucu banget sih warnanya ada emas-emas gini dan ini cukup ringan katanya di angka 210 graman dan ini ditujukan untuk tempo sampai 10k race ini emang enaknya kayaknya ringan dan ini nggak ada platenya saya nyari banget sepatu yang ada platenya bisa buat tempo ya karena biar kakinya nggak fatig banget juga jadi ini lucu sih warnanya nah berikutnya ini ada inner pro dari Mills ini sepatu buat half marathon dari Mills nah ini sudah ada platenya tapi ini platenya bentuknya XX gitu ya dan ini bukan carbon plate tapi ini masih tpu bentuknya kayak jari-jari kaki tapi ada XX nya ya ditujukan untuk half marathon race ini lumayan ya kita bisa pakai mantap dan ini akhirnya Mills ngeluarin super shoes yes finally 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 mils ngeluarin super shoes ini namanya inner charge nah lihat ini carbon plated shoes dan ini warnanya gogel sih gue suka banget warnanya bagus banget dan ini rasa ringan ya termasuk yang ringan dan high stack jadi memang ini bisa ditunjukkan sampai full marathon dan ini sudah pakai PBEX jadi ini untuk midsole nya udah pakai PBEX dan juga udah pakai carbon plate jadi ini super shoes dan ringan banget ini gambaran carbon plate nya bentuknya seperti itu ada bolong-bolong di depannya dan full length ya cuman bolong aja depan belakangnya ini penasaran banget ini saya sudah coba juga sebenarnya pas lagi prototype ya dan ini surprisingly good stabil stabil dan ini udah ada beberapa improvement juga semoga bisa segera kita pakai untuk race nanti mantap ini dia super shoes nih mils nah sekarang saya bareng Mas Irmansyah nih atletnya mils nih gimana nih Mas terkait dengan sepatu-sepatu lari barunya mils luar biasa sangat termotivasi bagi saya seorang pelari apalagi yang di luar sana yang hobi lari kita tidak menutup kemungkinan tetap bakalan kedatangan sepatu yang luar biasa yaitu yang sangat ditunggu-tunggu para pelari yaitu karbon karbon bete-nya itu ada di sebelah sana itu belum saya coba jadi baru saya ingin karbon bete-nya ini yang charge ya yang sudah saya coba yaitu ini ini sangat luar biasa dengan saya main di 15 kilo masih bisa dipisi 30 sangat ringan Oke ini enak bro ya siap enaknya ini bukan yang paling tingginya ya paling tingginya ini yang Zenith ya tapi dibanderol dengan sangat luar biasa murah sekali luar biasa cuman hanya 899.000 Oke dengan sepatu yang luar biasa nah pendapatan Mas Irman nih terkait dengan sepatu-sepatu mils generasi sekarang dibandingkan yang dulu-dulu perkembangan gimana nih perkembangan untuk mils sangat luar biasa ya dari seri-seri larinya lari dari dasar itu mungkin kita bilang kan bukan untuk pelari hanya untuk IP atau jalan tapi sekarang mils sangat berubah serius banget ya serius banget untuk menantang para-para sepatu global lainnya Oke mantap 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 jadi ini udah nggak sabar nih always pakai energi ya ini ditunggu nih karbonnya siap-siap-siap ini wajib banget ditunggu sepatu energi karbon plated dan super shoes dari mils Oke mana Mas mantap jos Oke selain tiga produk utama yang tadi ya energi dan juga energi ini juga ada produk-produk untuk unggulan lain dari mils nih ini salah satu favorit saya juga ya ini ener-max dynepleet nah ini memang salah satu daily trainer yang favorit dari mils nah ini masih dari keluarga ener-strike ada ener-strike fly atau flyknit ini materialnya lembut ya untuk flyknitnya dan warnanya bagus ini kayaknya enak masih buat dia di trainer atau sepatu tempuh bahkan sampai tinggi kalau dari keempatan sih bahkan mungkin saya bisa dipakai sampai hauk maraton ya dan ini dari seri ener-strike ada yang hyper juga tapi apa-apa ini bukan dari flyknit ya saya lebih suka yang flyknit tadi kayaknya mantap ini empuk banget keluarga dari ener-strike yang paling saya suka karena ya ini warnanya lucu banget ya ada masing-masing ini dan upper ini kayaknya enak ini ener-strike blitz ini kayaknya yang paling bagus dari keluarga ener-strike ini ada ener-max nano-nit juga ya ini pakai mitroni ener-max ini keluarga Traximo yang low-stack enak banget ya buat sepitan jarak pendek ini Traximo Vision nah sekarang gue bersama Arhan nih salah satu yang paling terkenal dari mils itu mils green loh ini karena memang harus diakuin jersey desi terutama mils green ini bagus banget ya Alhamdulillah diterima dia terima banget ya Kenapa sih bisa ngusung green ini yaitu awal mulai itu karena kita melihat isu lingkungan saat ini kan yang dimana banyak sampah-sampah dari garmen yang hanya dibuang gitu aja ya kita dari company ingin menyesati dalam dalam langkah sustainability jadi kita sampah-sampah plastik kita dahulang kita jadikan jersey oke aja sih itu ternyata nyaman banget dan diterima oleh market terjadi dari banyak event-event lah running skala nasional sudah banyak yang pakai jersey dari mils ini dan tapi memang jadi sisi kualitas juga bagus ya kalau dia enggak cuman ngomong nah iya beneran harus diakui loh bagus ya jadi ini akan diturusin lanjut kita lanjutin kita akan benar-benar mempublikasikan kalau mils itu peduli lingkungan dengan produk mils green mantap kupas tuntas brand mils bersama Pak Steve nih Nah kita lagi ada di acara produk banyak launchingnya mils spring summer 2025 nah ini produknya banyak banget ya Pak banyak-banyak banyak banget nah kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan terutama di line running nya ya siap pertama nih berapa banyak produk baru nih dari sisi line running running kalau kali ini kita bawahnya sih sebetulnya kalau silonya sih memang silo utama kita tuh ada top tiernya ada Enercharge ada Enerpro dan Enerstrike di bawahnya lagi masih ada Enermax dan kawan-kawan oke ini sudah top tiernya mils untuk di divisi running oke dan ini baru pertama kalinya mils ada produk super shoes ya ya kali ini karbon plated shoes ini bener-bener berarti serius ya udah sangat serius ya nah boleh ngasih tau gak sih development produknya berapa lama nih development produk ya kalau waktu itu tahun lalu sebenarnya kita sudah sempat memperkenalkan yang suatu mils yang ada carbon plate cuman setelah kita analisa ulang lagi saat itu akhirnya kita harus terpaksa dan sangat terpaksa mematalkan carbon plate yang saat itu kita coba mau keluarkan kenapa tuh alasannya karena nggak sesuai spek segala macam karena kalau mis bikin development sepatu itu sangat serius oke tidak bisa gimmick-gimmick karena kami harus buang semua mall yang cocok ya kita bikin lagi dan new dan proper oke nah boleh kita coba lihatnya tiga silo yang benar-benar top tiernya ya siap dari yang paling rendah dulu kali ya dari Enerstrike ya ini ya Oke nah ini teman-teman produk Enerstrike ya ya boleh cerita sedikit nih Pak terkait dengan Enerstrike ini ini boleh disebut sebagai entry levelnya untuk pelari pari yang mau coba sudah mulai serius ya tapi ya pelarinya sudah mulai serius ya sudah mau lima kilo 10 kilo sudah boleh menggunakan sepatu ini gitu ya ini tentunya juga dengan kualitasnya juga bagus kita sebutnya ya juga nggak udah nggak kalah dengan brand band internasional Oke ini kalau kesan saya juga sepatunya ringan banget ya ringan-ringan dan memang ditujukan untuk temporan dan juga sampai tenkeris ya ya bener-bener untuk recovery juga juga enak ya karena memang cukup empuk juga gitu betul-betul Oke nah yang kedua apa nih Pak yang kedua dari sebelah sana ya Enerpro ya tidak ada Enerpro nah kalau ini ini Enerpro ini yang second ini ya second highest nya ya betul ya tiring top tiernya cuman untuk level duanya ini sudah menggunakan sasis ya dalamnya ada sasis ini ini membantu ya tapi ini bukan karbonnya belum belum karbon dan ini untuk biasanya kalau masalah untuk half marathon ya half marathon udah bisa sudah bisa juga sebetulnya untuk full marathon cuman ya untuk ke marathon ya masih kuatlah ini udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Irmansyah ya terkait dengan ini sudah pakai produk ini ya ya dia ya sampai di 30-30 ya kalau ada ini belum carbon plate ya lu masih tpu tapi ini sudah semua sudah sangat-sangat bagus ya seperti itu ya akhirnya nih kita ke Big Boss nya hahaha abangnya abangnya nih oke nah ini dia akhirnya ya ini sepatu apa namanya Pak kita sebutnya bisnis under charge charge yang sudah menggunakan carbon plate menggunakan produk ya top tiernya mil saat ini ini harganya juga sangat terjangkau nah kita akan ngomong sedikit ini terkait dengan harganya ya ini super shoes dari mils pertama kali ya kemudian juga sudah pakai carbon plate dan ini udah pakai pibet ya sudah jadi ini komponnya kompon super shoes banget untuk midsole nya nah pertanyaan yang paling banyak ditanyainya pasti harganya berapa nih harganya dari mils ini harganya sangat merakyat sangat-sangat berapa nih merakyat untuk Indonesia 1.800.000 kurang kurang dikit bisa kurang lagi bisa kurang lagi di bawah 1.600.000 kurang seribu perak Oke 1,6 1,599 1.500.000 high stake ya dan juga sudah pakai carbon plate dan udah pakai pibet betul ini enggak kemurahan Pak harusnya enggak karena kita untuk orang Indonesia tentunya jangkauannya untuk orang Indonesia punya uang yang 1.600.000 sudah bisa memiliki super shoes ya untuk yang menggunakan sudah carbon plate begini oke dan ini bisa untuk full marathon ya bisa sangat bisa untuk full marathon nah saya sedikit bocor ya saya udah coba ini juga waktu prototipenya ini tuh memang cukup enak banget ya untuk kita pakai long run dan juga pace yang tinggi ya jadi emang bener-bener diposisikan sebagai super shoes nah ini tiga produk utama ya ya yang yang warna ini yang warna ini yang sudah di uji coba ya coba dan itu mantep mantep nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ini kan udah mulai serius nih masuk sangat serius sangat serius yang serius ya nah untuk kedepannya gimana nih pastif kita juga masih terus inovasi tentunya setelah ini kami tim produk dan development kami masih terus mau akan mengkrip lagi akan menciptakan lagi super shoes super shoes canggih lainnya enggak enggak hanya sampai disini oke nantikan waktunya akan kita keluarkan lagi yang lebih canggih lagi masih ada jadi akan ini ada next levelnya dari siapa lagi ada lagi kita patut tunggu banget ya siap semuanya dan ini kira-kira bisa expectnya kapan nih di pasaran temen-temen ini langsungnya ini rencananya kita nanti akan ready nya di tahun depan kita Februari lah Februari ya semoga tidak ada halangan lainnya ya untuk diproduksi semoga ada halangan sama sekali ya ya mohon teman-teman di sini bisa segera nyobain super shoes dari Mills nih siap-siap kata-kata penutup nih buat teman-teman semuanya nih terkait apa dengan brand line up running-nya Mills gimana Niko semoga apa dengan adanya produk super shoes dari Mills ini bisa membuat masyarakat Indonesia lebih mencinta lagi orang lari oke mantap hidup lebih sehat makin banyak yang lari ya Iya mantap kita tunggu saja produk-produk keren salah satu yang paling utama adalah si Enercaf ini ya nggak sabar banget untuk kita coba dan juga nanti silahkan ditunggu buat teman-teman di akhir tahun atau awal tahun depan oke see ya Miss the next level oke mantap thank you